Intro Untuk pelaksanaan dan tahapan pemilihan umum yang tidak lama lagi akan berlangsung Satu persatu logistik pemilu telah mulai diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Dharmas Raya Salah satunya surat suara Surat suara yang telah tiba di gudang KPUD Dharmas Raya adalah surat suara untuk DPDRI Yang berjumlah lebih dari 170 ribu lembar Di Dharmas Raya terdapat 693 TPS yang tersebar pada 11 kecapatan dan 52 negari Berbeda dengan daerah lain, KPUD Dharmas Raya justru menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPDRI lebih dulu Sedangkan surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Dharmas Raya justru dikirim menyusul oleh KPU Sumatera Barat Untuk surat suara, untuk nama saya, tadi kita sudah kedatangan surat suara Khusus untuk DPD, Dewan Pelagukan Daerah Sumatera Barat Itu sebanyak 17654 lembar Nah untuk DPR RI, DPD Provinsi, dan DPD Badan, serta untuk Salam Presiden dan Wakil Presiden Nah ini kita menunggu informasi dari KPU Provinsi Nah terkait surat suara, ini untuk DPD ini insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan surat lipat Surat suara yang datang satu truk itu langsung disimpan di gudang logistik KPU Dharmas Raya Jika semua surat suara telah diterima secara lengkap, maka KPU Dharmas Raya akan menyortir dan melipatnya Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 10 hari Eko Pangestu melaporkan dari Dharmas Raya